Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengklaim keberhasilan ekonomi dan membeberkan rencana membangun pelabuhan sementara di Gaza dalam pidato kenegaraan State of the Union pada Kamis malam waktu setempat. Pihak oposisi dari Partai Republik menyanggah dan mengatakan situasi ekonomi dan imigrasi memburuk. Selengkapnya dalam laporan jurnalis VOA, Valdia Baraputri berikut ini. Pidato kenegaraan atau State of the Union biasanya membahas mengenai capaian dan pandangan AS. Namun pada pidato kenegaraan kali ini yang dilangsungkan di gedung kongres di belakang saya atau gedung kapital menjadi penting karena Joe Biden harus meyakinkan publik Amerika Serikat bahwa ia pantas dipilih kembali sebagai presiden pada periode kedua dalam pilpres di bulan November nanti. Terlebih, Joe Biden hampir bisa dipastikan akan berhadapan kembali dengan mantan presiden AS Donald Trump yang keluar sebagai pemenang dalam pemilu pendahuluan untuk memilih capres dari Partai Republik. Selain itu terdapat isu-isu penting yang mengelilingi State of the Union kali ini. Salah satunya mengenai isu perang di Gaza yang tidak hanya penting bagi publik di AS tapi juga publik internasional dan penting bagi banyak pemilih Partai Demokrat. Biden mengungkapkan rencana besar untuk menyalurkan bantuan ke Gaza dengan membangun dermaga terapung yang seluruh proses pembangunan dan operasionalnya akan dilaksanakan di perairan. Seperti lazimnya pidato kenegaraan AS, pidato sanggahan dari oposisi dilangsungkan setelahnya. Kondisi domestik terkait isu seperti imigrasi, tingkat kriminalitas, dan yang terpenting ekonomi dianggap merosot oleh oposisi seperti yang disampaikan oleh senator dari negara bagian Alabama berikut ini. Hard-working families are struggling to make ends meet today, and with soaring mortgage rates and sky-high childcare cost, they're also struggling to have a plan for tomorrow. The American people are scraping by while President Biden proudly proclaims that Bidenomics is working. Goodness y'all, bless his heart, we know better. Kamis siang waktu DC bahkan sebelum pidato kepresidenan, mantan Presiden Donald Trump merilis sebuah video yang mengatakan bahwa imigrasi di bawah pemerintahan Biden melemah sejak Trump meninggalkan kursi kepresidenan. Imigrasi memang menjadi salah satu isu yang banyak disorot oleh basis pendukung Trump. Dari Washington DC, Valdia Baraputri, Rere Wahyudi, dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!